2 orang pemuda di kota kendari terpaksa dilarikan ke rumah sakit bayangkara akibat terkena tikaman sebilah pisau yang dilakukan oleh tersangka babe alias nano usai menerima laporan tersebut tim buser polsek mandonga kendari langsung mendatangi tempat kejadian perkara dengan langkah siga pihak buser polsek mandonga berhasil mengemankan tersangka babe alias nano warga lorong ilmiah Jalan Ahmad Yani Kelurahan Matai Woi Kecamatan Uwa Uwa kepada petugas tersangka mengaku bahwa dirinya melakukan tindakan tersebut karena kesal terhadap korban saat menagi tersangka merasa seolah dipermainkan dan langsung menikam korban sementara itu kapol sek mandonga kumpul muhammad salman membedarkan kejadian tersebut saya jelaskan bahwa tadi malam kita sudah mengamankan Nino alias babe yang melakukan pengenayaan di Hotel Sibela ya di Kecamatan Mandonga kita sudah minta keterangan terhadap pelaku kenapa pelaku melakukan pengenayaan terhadap korban bahwa ini adalah motifnya karena motif uang dimana salah satu teman saudara babe yaitu saudara Ningsi menghubungi saudara babe untuk menagih uang yang dipinyam oleh korban nah karena merasa saudara babe ini merasa tersinggung karena merasa dipermainkan oleh korban sehingga dalam keadaan posisi mabuk babe melakukan pengenayaan terhadap dua orang korban di Hotel Sibela usai melakukan aksinya tersangka langsung melarikan diri dan berusaha menghilangkan barang buktinya hingga pihak aparat kembali menggiring tersangka dan mencari barang bukti di rumah kos tersangka selamat menikmati